Nah, gelap ini Hei, bro Kalau kita kini ini, kita kawal kita atas bilang Oke Atapnya wanya Pemisah wihara Cetia Dama Manggala di Jakarta Utara ini dilanda kebakaran pada Jumat malam dan diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Saat kebakaran melanda wihara yang gulada di Sunter Tanjung Pliwok pada Jumat malam ini, petugas pemadam berusaha untuk menerobos lantai dua wihara yang menjadi titik utama kebakaran ini dan kepula nasab yang tebal sempat membuat petugas kesulitan. Menembus tempat ini. Akibatnya hampir seluruh isi lantai dua wihara ini ludes. Dari keterangan pihak wihara, lantai dua berisi barang-barang elektronik dan juga alat pendukung ibadah. Diduga kuat api berasal dari arus pendek listrik karena warga mencium bau kabel yang terbakar sebelum kebakaran membesar. Ada enam unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Untuk kronologi kejadian, jadi pada saat satpam atas nama Sarwana melihat listrik kelap kedip, kemudian petugas tersebut mematikan melalui saklar. Kemudian petugas mencari sumber api, namun pada saat, mohon maaf, sumber konslet, namun pada saat di lantai dua terlihat kumpulan asap untuk titik api tersebut itu hanya di lantai dua saja yang bersumba tidak dari atas atau dari bawah. Namun kondisi TKP atau tempat kejadian di lantai dua itu sudah tidak ada yang terselamatkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.